Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Dan untuk pada Festival Jakarta Great Sale di Semanggi sendiri memang akan diadakan Midnight Sale yaitu pada tanggal 10 hingga 11 Juli. Dan memang yang menarik Elisa pada Festival Jakarta Great Sale 2015 ini adalah Midnight Sale akan diadakan bergiliran atau tidak serentak. Tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya sehingga masyarakat Jakarta dapat memilih mal mana yang ingin mereka datangi. Tentunya ada waktu-waktu tertentu seperti di Grand Indonesia pada 26 hingga 27 Juni, di Mall Kelapa Gading 20 dan 27 Juni, di Plaza Semanggi 11 hingga 10 hingga 11 Juli, di Kota Kasab Langka 4 Juli 2015, di Lipo Mall Kemang 27 Juli dan 4 Juli, di Pejatan Village 27 Juni 2015. Dan selain itu juga yang membedakan Elisa adalah bahwa di tahun 2015 ini Festival Jakarta Great Sale selain memberikan diskaun kepada masyarakat terkait dengan penurunan harga di sektor sekunder atau di pakaian, telana, sepatu dan lain-lain. Tentunya juga pada tahun 2015 ini akan diberikan diskaun juga untuk 9 bahan pokok yang berada di 10 pasar tradisional di sekitar Jakarta. Tentunya ini akan sangat bermanfaat sekali mengingat memang selain memeriahkan ulang tahun Jakarta 22 Juni, ini juga dalam menyambut lebaran nanti Elisa pada 18 Juli 2015. Dan telah tercatat dari informasi yang kami dapatkan hingga saat ini transaksi yang dicapai melalui Festival Jakarta Great Sale telah mencapai 2,9 triliun rupiah, di mana panitia menargetkan sebanyak 14,3 triliun rupiah hingga 12 Juli nanti. Namun ini 2,8 triliun rupiah ini tentunya masih akan terus meningkat di prediksi pada menjelang bulan lebaran nanti transaksi akan semakin meningkat lagi. Dan khususnya untuk di Plaza Semanggi ini banyak sekali penawaran menarik Elisa selain beli satu sepatu, ada diskon hingga 70% dan juga voucher-voucher menarik jika Anda membeli dengan nilai atau nominator tentu akan mendapatkan voucher gratis beberapa puluh ribu hingga ratusan ribu rupiah. Dan tentunya nantinya dipastikan akan semakin ramai lagi menjelang Midnight Sale pada tanggal 10 dan juga 11 Juli. Jadi jika Elisa belum sempat untuk mampir, untuk berbelanja tentunya bisa langsung mampir ke Plaza Semanggi sepulang kerja nanti Elisa. Prama ini nampaknya banyak sekali tawaran yang diberikan ya dalam Jakarta Great Sale kali ini. Baik, terima kasih Prama, pemirsa reporter Prabadikan Samurda dan Juru Kamerami Subarka dari Plaza Semanggi, Jakarta. Baik, kembali kita lanjutkan, Prama sudah menyinggung mengenai Midnight Sale. Mbak Prita, apakah Midnight Sale ini selalu lebih murah dibandingkan dengan Jakarta Great Sale? Selalu lebih murah atau tidak? Oke, tergantung itemnya. Ada memang item-item tertentu yang lebih murah, tetapi ada juga yang sama. Nah, jadi memang kalau kita mau mendapatkan diskon, memang kiat bijaknya itu harus punya strategi. Nah, strategi itu adalah salah satunya kita riset terlebih dahulu. Oh, harga-harganya yang sebelumnya. Ya, kalau kita mau dapat diskon ya katakanlah sampai ratusan ribu, nggak ada salahnya kita riset. Tapi kalau diskonnya hanya 10 ribu, 20 ribu sih menurut saya itu tidak material ya. Nah, kalau beberapa jenis strategi diskon yang harus kita pahami itu ada yang memang diskon langsung. Yang tadi, misalnya harga dipotong 50 persen. Ada strategi kedua yaitu beli 3 barang lalu keempatnya gratis gitu kan. Nah, kemudian ada lagi yang strategi buy 2 get 1, seperti itu. Ada juga lagi strategi yang tadi, yang misalnya 50 persen pembelian kedua additional berapa puluh persen. Nah, ini yang harus kita waspadai adalah untuk pembelian terutama yang kalau kita beli 3 gratis 1. Biasanya yang dia gratiskan itu adalah yang nominal transaksinya paling rendah. Nah, sehingga kalau ternyata Anda dengan segala pembelian, ini kemarin kebetulan saya mengalami hal yang sama ya. Jadi, saya sudah ikutan nih, janganlah terkerel. Itu ternyata saya total pembeliannya ada 6. Dari 6 ini, akhirnya saya mendapati bahwa yang harganya serupa itu ada 3 barang, dan yang 3 barang lagi kelompok harganya berbeda. Jadi, yang saya lakukan adalah saya akan melakukan transaksi dengan 2 kali pembayaran. Sehingga dari yang 3 kelompok barang ini saya bisa dapat 1 tambahan barang, lalu yang 3 kelompok barang lagi saya dapat 1 tambahan barang. Namun, masing-masing ini akan mendapatkan gratis barangnya itu sesuai dengan kelompok harga masing-masing. Jadi, habis bayar ngantri lagi gitu ya? Oh ya, kira-kira selalu gitu. Ini salah satu trik ya, supaya nggak rugi kalau kita lihat seperti itu ya Mbak Merita dengan harga yang sama, dengan mahal, jadi masih dapat free-nya dengan mahal. Betul, jadi itu adalah salah satu strategi. Yang kebiasaan yang saya perhatikan itu untuk orang-orang yang berbelanja, terutama kalau kalap, itu adalah yaudah deh biarkan saja. Lalu biasanya kasir ataupun salesperson kan juga mereka hanya melakukan sesuai dengan ininya saja, job desknya. Nah, itu biasanya nanti yaudah ya kita membayarkan dengan benar-benar barang yang paling murah gitu, yang diskon, sedangkan yang lainnya lebih mahal. Ternyata itu bedanya bisa sampai 100 ribu sampai 200 ribu loh. Nah, itu rata-rata barang-barang yang diskonnya banyak, terus itu menguntungkan dari segi promo segala macam, itu barang-barang apa sih? Oke, nomor satu adalah alat rumah tangga. Alat rumah tangga ini kan pembeliannya kita juga jarang. Contoh, kipas angin, panci, dan lain-lain ini kalau sedang ada diskon, manfaatkan. Karena sebetulnya ini mereka membuang stok, karena akan ada stok yang baru. Ya kalau panci, beda-beda sedikit kan nggak masalah ya, gitu untuk new season dan lain. Nah, yang kedua biasanya adalah pakaian dalam. Karena pakaian dalam itu, again, bukan seasonal, tetapi pasti dibutuhkan. Terutama kalau kita punya anak kecil, karena kan anak kecil itu kan tumbuh kembangnya terus berjalan. Jadi, orang tua kerap kali harus membeli mungkin dalam satu tahun dua kali. Nah, ini adalah momen yang tepat. Lalu sepatu, sepatu juga demikian untuk terutama anak-anak. Karena, ya again, mereka membawa perkembangan dengan size ukuran sepatunya. Nah, kalau orang dewasa, saya biasanya ngajaknya siasatnya adalah bergabung bersama teman-teman. Jadi, supaya bisa memanfaatkan pembelian lebih banyak, itu kita coba cek. Siapa tahu ada teman kita yang juga memiliki kebutuhan untuk belanja barang yang serupa. Rame-rame gitu diajakin ya, setiapnya satu-satu tuh. Kalau buy one, get two, bisa bagi tiga. Memang ternyata seperti itu. Oke, nah ini terkait dengan pengeluaran juga nih, Egan, dan juga Mbak Perita. Biasanya nih, ini kan jelang-jelang lebaran, yaitu adalah THR kan. Nah, ini kan mengurusnya bagaimana, dan mereka kadang suka kalap dengan akhirnya menggunakan kartu kredit aja dulu. Karena mikirnya, nanti ada THR, bisa ditutup, seperti itu kan. Tapi ternyata, pas THR sudah habis, kartu kredit memengkak, ini gimana untuk mengurusi pengeluaran itu? Nah, jadi gini, kalau memang kita mau mendapatkan barangnya terlebih dahulu, takutnya kan ada yang gini ya, THR baru turun dua minggu sebelum lebaran. Sudah mau mudik, barang sudah habis, akhirnya mereka menyesal. Itu saya bisa pahami. Jadi, kalau Anda memang mau melakukan pembelanjaan saat ini dengan bantuan kartu kredit, bukannya tidak boleh. Boleh, tetapi berarti Anda sudah tidak punya THR lagi sebetulnya. Jadi, kita mindset-nya adalah saat datang THR, itu langsung digunakan untuk melunasi tagihan kartu kredit. Tapi ada nggak sih, Mbak Brita, presentasi dari THR itu yang berapa digunakan belanja? Ya, 50% buat belanja. Nah, itu idealnya berapa sih, Mbak? Idealnya, THR itu sekitar 50% kita gunakan untuk keperluan lebaran. 50%? Ya, itu panganan, lalu hantaran, angpau, THR untuk orang lain, itu semua masuknya di situ. Untuk pakaian dan aksesoris, usaha kan tidak lebih dari 20%. Oke. Sisanya 30%? Nah, itu bisa macam-macam. Kalau Anda mudik, Anda bisa ambil dari situ. Lalu, kalau Anda masih punya utang yang sebelumnya belum lunas, Anda bisa lunasi dari situ. Lalu, kalau Anda mau investasi atau dana darurat, juga bisa ambil dari situ. Sebenarnya masih bisa untuk menabung ya? Ya, ada celah banyak tuh, 30%. Kalau itu belanjanya masih 50% atau 20% masih terat. Jangan lupa diri, makanya. Dengan kalap. Oke, kita masih akan lanjutkan kebincangan ini Mbak Prita dan Degan. Kami akan kembali pemirsa usai juda pariwati.